Halo Sobat Medcom, gimana debatnya tadi seru banget ya, udah menuju paruh ke akhir. Nah, disini kita akan melihat lagi grafik yang sudah disajikan oleh tim Crowdangle. Medcom ID bekerjasama dengan Facebook akan menyajikan grafik perbincangan di media sosial terkait 5 topik yang sudah dibahas tadi. Data ini bukan menjadi data ajoan dalam memilih calon pemilih dan tidak menunjukkan keberpihakan serta bukanlah sebagai polling. Di sebelah saya sudah ada Mbak Elis Buti Satrio, apa kabar Mbak? Baik-baik, terima kasih. Terima kasih sudah bareng kita nih disini. Kita boleh minta dijelaskan dulu nih secara singkat Crowdangle itu seperti apa dan sistemnya gimana sih Mbak? Oke, Crowdangle itu sebenarnya social listening tool, jadi alat untuk memonitor percakapan di media sosial ya, yang adalah bagian dari Facebook juga. Jadi disini kita bisa melihat apa yang orang-orang ngomongin di media sosial, baik di Facebook, Instagram, maupun Twitter. Baik, kemudian terkait 5 tema debat yang tadi dibahas seperti itu, tema apa sih yang paling dibicarakan oleh warga net ini? Nah disitu kalau untuk tema kita bisa lihat disini. Ini pertama untuk di Facebook ya, kita track nih untuk energi, pangan, infrastruktur, SDA dan lingkungan hidup, itu kira-kira mana yang paling banyak? Nah sepertinya kalau di Facebook tadi paling banyak disebut oleh masyarakat di media sosial itu energi. Jadi ini jumlah interaksi, urutannya energi 137 ribu lebih kalau dibandingkan lingkungan hidup jauh lebih sedikit. Dan ini datanya terus bergerak Mbak ya? Iya, ini real time, tapi yang ketarik disini itu hanya postingan-postingan yang publik ya. Jadi postingan yang ada di page maupun grup-grup yang terbuka untuk publik. Kalau postingan personal itu nggak ketarik disini. Nggak ketarik, semua baik. Nah makanya yang lebih kelihatan sebenarnya ini, kalau Instagram nih semua. Tapi juga Instagram ini semua akun yang publik, kalau akun yang dikunci nggak masuk. Nah kelihatannya ini pangan yang lebih banyak dibicarakan di Instagram. Nah Twitter juga sama, ini postingan-postingan yang publik gitu. Nah kelihatan beda ya, nggak tahu kenapa nih. Kalau di Twitter orang lebih banyak ngomongin lingkungan hidup, tapi di Instagram paling sedikit. Lingkungan hidup justru lebih sedikit. Iya, di Facebook juga lebih sedikit. Baik. Nah selain 5 topik ini bisa kita lihat di Kerotenggal sendiri apa aja sih Mbak? Oke, yang mungkin menarik juga ini ya. Grafik ini ya. Kalau ini nih postingan dari akun resmi masing-masing calon. Jadi dari calon nomor satu Jokowi dan calon nomor dua Prabowo, itu kalau kita lihat Facebook ini seminggu terakhir ya. Jadi seminggu terakhir ini Jokowi posting 12 dan jumlah interaksinya tuh hampir 500 ribu. Hampir 500 ribu ya, cukup tinggi ya. Nah kalau Prabowo memang postingnya tidak sebanyak Jokowi dan jumlah interaksinya juga lebih sedikit. Tapi yang menarik disini nih lihat Instagram ya. Instagram mereka cuma posting 12 sama 2 juga, tapi Jokowi interaksinya 5,3 juta lebih. Sampai 5 juta interaksi ya, wow. Jadi sepertinya kalau di Instagram memang apa? Engagementnya lebih kelihatan mungkin ya. Mungkin enggak tahu follower Instagramnya Jokowi sangat aktif dan sebagainya. Tapi ini semua tidak menggambarkan sentimen ya. Jadi kita enggak bisa lihat ini orang-orang ngomongin ini dan berinteraksi itu positif atau negatif. Oh sentimen positif negatifnya tidak bisa terlihat disini? Kita enggak tergambarkan disini. Ini benar-benar cuma jumlah secara agregat dan anonim ya dari semua yang ada di masing-masing platform ini. Facebook, Instagram, sama Twitter. Tapi kan bisa dibayangkan kalau orang ngomongin Jokowi atau ngomongin Prabowo kan bisa memuji, bisa cacimaki. Jadi itu semua terhitung sebagai interaksi aja. Masa terhimpun disini ya baik. Apalagi nih mbak yang bisa kita lihat dari dashboard ini. Mungkin yang menarik juga kita lihat ini ya berita-berita. Nah jadi selama jalannya debat tadi itu kan semua media tentunya posting terus ya di Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan kita bisa lihat nih jadi postingan-postingan yang paling mendapatkan interaksi paling tinggi. Dari retweets, dari likes, dari comments-nya. Ini kelihatan ya retweetnya 1,18 ribu. Lebih banyak dari biasanya. Ini istilahnya ini over-performing rate. Bahwa postingan ini itu lebih engaging dari yang biasanya. Dari yang biasanya, baik. Terus kita bisa lihat apa juga yang orang-orang pada, atau media-media ini pada post kalau di kolom ini ya. Nah ini tadi ada suara ledakan. Ada suara ledakan tadi ya terjadi di daerah. Iya, Gagelora Bung Karno. Nah itu setelah pertama kita lihat nih kalau tadi selama nonton kan saya juga pantau dashboard ini ya. Nah itu pada saat ada ledakan, langsung muncul di sini semua posting ada ledakan, ada ledakan. Kemudian akhirnya Polda bilang, oh itu adalah petasan, tapi sedang dicari pelakunya siapa. Nah itu juga kita bisa pantau terus dari sini secara real time. Karena banyak juga yang nyari informasi terkait. Betul. Yang bergembang di media sosial. Ada juga di sini, ada partai politik juga ya mbak ya? Ada kanalnya juga ya? Iya. Nah kalau kolom ini adalah untuk postingan-postingan dari akun resmi setiap partai politik. Baik. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ini urutannya berdasarkan interaksi juga. Tapi istilahnya hot. Karena selain interaksi juga kronologikal. Kronologikal. Jadi postingan mana yang paling most recent gitu, tapi yang interaksinya paling bagus itu muncul di atas. Nah sepertinya PDIP banyak nih mendapat interaksi yang besar jumlahnya dari warga netizen lah gitu ya. Karena situasi jelang debat tadi mas ya? Ya dari ada situasi jelang debat, ada situasi nobar. Nobar juga ya? Nasdem posting situasi nobar. Dan sepertinya memang banyak dapat reaksi dan komentar dari netizen. Ya ini suasana nonton bareng debat. Ini baru 2 jam yang lalu. Ini baru 2 jam yang lalu. Jadi pada saat debat berlangsung tentunya. Terlihat di sini reaksi, komentar dan juga share-nya seperti itu mbak ya? Betul. Baik. Selanjutnya yang menarik lagi apa nih mbak? Oke. Di sini kita bisa lihat juga. Ini postingan dari beberapa lembaga pemilu dan jadi KPK Bawaslu dan juga lembaga survei. Jadi mereka juga tentunya mengikuti jalannya debat ini kan. Tapi ini kita lihat postingan dari 24 jam ke belakang. Jadi seperti ini KPU posting tentang peraturan KPU mengetahui pemutan suara dan sebagainya. Ini tentunya KPU menjelang pemilu ini mereka terus menerus posting yang mengedukasi masyarakat ya. Tentang peraturan-aturan nanti pencoblosan dan sebagainya. Untuk ajakan stop golput juga. Stop golput. Dan sepertinya lumayan ya. Ini banyak di retweet 58 kali oleh orang. Dan kompas data juga. Jadi ini banyak edukasi lah. Baik mbak. Sementara ini postingan dari akun resmi Capres-Cawapres sendiri. Akun resmi Capres-Cawapres. Baik. Kalau tadi Prabowo itu sepertinya interaksinya di bawah Jokowi. Kalau Sandiago Uno ini sepertinya di atas kandidat yang lain sebenarnya. Karena dia tweet ini aja dari satu jam yang lalu. Itu sudah di retweet lebih dari 1200 kali misalnya ini. Wow. Baik. Baik. Jadi ini juga ya mbak ya. Tidak berbanding dengan elektabilitas dari Capres-Cawapres sendiri. Betul. Nah yang menarik sebenarnya nanti pada saat hari pemilu. Kita lihat apakah kandidat-kandidat yang postingan di sosial medianya itu sangat interaktif. Apakah itu berlanjut di orang-orang voting untuk mereka. Memilih mereka. Nah itu sekarang kita nggak bisa lihat. Kita cuma bisa lihat bahwa oh kandidat ini postingan di sosial medianya dapat banyak interaksi. Kandidat ini jarang posting tapi kalau diposting banyak interaksi atau malah nggak ada yang interaksi gitu ya. Tapi nanti yang menarik adalah di hari pemilu. Kita lihat nih apakah yang eksis di media sosial itu eksis juga di ballot. Di ini ya pas lagi coblosan. Iya di pencoblosan. Wah baik kita sangat kita nunggu sekali nih sampai ke harian nanti. Hari mainnya. Baik sekali lagi aku ingetin data ini bukan menjadi data acuan dalam memilih calon pemimpin dan tidak menunjukkan keberpihakan serta bukan sebagai polling. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Elis. Sama-sama. Selamat menikmati.